jadi tolong ya, agak lentur sedikit kita membaca sejarahnya se'elias se'elias sangat lembut, wali besar dan termasuk karomatnya se'elias itu adalah dakwahnya jama'ata plek kemana-mana tapi tolong pengikut jama'ata plek harus faham, bukan ada namanya makgurut tertipu dengan kelompok nanti suatu ketika kita ingatkan jangan berbangga dengan kelompok artinya apa? sombong maksudnya u'al bahjah jama'ah, kalau belum ikut jama'ah belum, benar kalau tidak ikut, ini sudah masuk sebab makgurur dengan kelompok tertipu dengan kelompok hati-hati itu juga membahayakan kepada para teman-teman saudara yang jama'ata plek tolong harus kembangilah kepada mancadnya se'elias secara sesungguhnya se'elias adalah wali besar, punya karomat luar biasa beru'akidah maturidiyah dan juga faham'akidah di kampung kami sekarang ada jama'ah taplek semoga mendengar mendengar ya yang dari Aceh saya di kampung kami sering ada jama'ah taplek mereka bilang tidak sempurna iman sebelum keluar empat bulan empat puluh hari, tiga hari untuk berda'wah dan katanya wajib mengislamkan orang kafir di muka bumi jika tidak kita nanti di hari kiamat memang betul kita wajib berda'wah bukan mengislamkan yang mengislamkan memberikan hidayah adalah Allah jama'ah taplek adalah akidah yang benar harus tahu jama'ah taplek itu kembali kepada se'elias se'elias adalah seorang yang berakidah maturidiyah dengan madhab Imam Abu Halifah jadi kalau jama'ah taplek itu adalah tidak berbeda dengan kita di dalam urusan keimanan dan akidah dan masyarakat Indonesia yang mengikuti jama'ah taplek secara menhaj adalah menhaj jama'ah taplek se'elias akal tapi karena di Indonesia mereka mohon tetap anda bermadhab Imam Syafi'i sebab se'elias tidak pernah memaksa orang yang madhab Syafi'i belajar madhab Imam Abu Halifah jadi tolong jama'ah taplek yang ada di Indonesia anda harus tetap kuat di dalam madhab Imam Syafi'i karena se'elias adalah bermadhab Abu Halifah jadi jangan dirubah karena anda akan repot kemudian anda pun masalah 4 bulan itu himbuhan bukan suatu kewajiban kalau urusan dakwah tidak hanya 4 bulan wahai kaum muslimin kalau anda punya ilmu setiap hari sampai mati kalau 20 tahun juga 20 tahun jadi bukan urusan 4 bulan atau 3 bulan atau 3 ming timbul akan tapi nanti ada jangan dipilah-pilah jama'ah taplek adalah akidah yang benar al-bahjah juga kalau al-bahjah tidak hanya 4 bulan setiap hari anda harus berda'ah abadah apakah berbeda dengan jama'ah taplek? ya enggak kita menerjemahkan perintah Nabi mengajak orang setiap saat bukan 4 bulan bukan seminggu bukan 3 hari ada pun cara berda'ah boleh keluar anda keluar boleh akan tapi ada yang tidak bisa keluar ya kalau saya keluar 4 bulan gimana? memang ada salah satu jama'ah taplek memaksa punya ini harus kuruj harus keluar insyaAllah kalau anda memberitahu saya terima tapi kalau ngajak saya punya tanggung jawab besar umur umroh saja bingung jadwalnya mundur-mundur umroh ini umroh tinggalkan majlis yang kita tinggalkan majlis kita punya rutitan ya enggak bisa dan saya punya guru jama'ah taplek rata-rata akan tapi setelah mereka punya kewajiban mereka tidak akan istilah kuruj itu jadi tolong difahami bahwa para jama'ah taplek kuruj itu adalah disesuaikan dengan keadaan tertentu loh kalau anda punya musola yang harus diramekan di kampung yang kuruj anda setiap hari sampai mati di musola itu di madrasah itu tapi ada sisi lain lihat ada orang menganggap picik kepada jama'ah taplek itu salah memang ada satu kemiripan bajunya bajunya sunah jama'ah taplek bercenggot itu sunah memang ada orang suka mencaci magi pakai cenggot ya hati-hati jangan oh dasar cenggot celana cengkrang hati-hati celana cengkrang itu yang bener celana cengkrang itu yang bener memang di atas mata kaki itu yang bener kalau diturunkan ya memang lebih baik diangkat sedikit cuman perbedaan antara ulama'ah kalau bertanya yang lebih bagus tetap celana cengkrang itu lebih bagus pakai cenggot iya cuman kadang-kadang ini ulama'ah apa-apa ulama'ah? orang-orang kita ini jenggot celana cengkrang subhanallah tidak jenggot masya'allah ada orang dikasih jenggot dan ini tidak dikasih jenggot kasih jenggot mau dipaksa ini ya tidak bisa ya baik tapi jenggot jangan jadi termasuk jama'ah taplek memang termasuk berusaha untuk mengamalkan sunnah nabi termasuk dari syakel bentuknya mereka pakai imamah bagus kemudian dia ini dan berani mereka itu kemana-mana gak ngerepoti orang gak pernah tanya berani bayar berapa ke saya gak ada yang bawa kompor sendiri akan tapi kalau bawa kompor tolonglah ada sebagian masjid bersih agak minggir sedikit jadi memang tidak merepotkan adalah cara yang bagus jadi kata Allah ada pun masalah 3 hari 4 hari bukan suatu keharusan semua disesuaikan dengan kemampuannya mungkin ada seorang laki-laki punya anak kecil 4 anak kecil 4 istrinya tidak punya pembantu mungkinkah dia khuruj maksiat istrinya hampir tua ditinggal khuruj dihukum dicambuk itu kalau ada imam kayak begitu minta izin istriku izinkan aku biar aku selamat iya ente nak jalan keliling tapi istrinya anaknya empat nakal kayak bapaknya iya tolong disesuaikan ini ini sebagian warjaman tapi ingat anda orang salah faham kita pernah suruh membantu ngusir kenapa buya ini ada akita sesat suka ambitain mana ini eh kita datangi jama'at tablek bukan jama'at tablek gak suka ambitain kalau suka ambitain luar sisi lain ada buya kok gak ikut jama'at tablek maksudnya gimana kok ikut itu jama'at tablek sama dengan kita kok ikut kalau saya ikut berarti beda sebelumnya memang kalau saya harus ikut program 3 hari 6 hari kita gak sempat jadi jama'at tablek salah satu cara dan Alhamdulillah warna akidah kita yang benar ada ada orang jama'at tablek kelihatannya keliling ada manhaj kita punya pondok pesantren jadi yang satu keliling membawa orang setelah mereka pengen benar dibawa ke pondok ada bagian masing-masing yang punya pondok gak usah keluar gak usah kuruj kuruj semua adalah murus santri itu saja jadi bagi-bagi itu jadi indah semuanya yang jama'at tablek tekuni dengan caramu tapi yang lain lihat yang berbisnis tekuni dengan bisnis jihadmu itu tapi bisnis itu untuk apa untuk yang dakwah itu dibiayai yang jama'at tablek dibiayai yang pondok dibiayai anda kerjaannya masing-masing jadi makanya dakwah yang diajar oleh nabi adalah bukan merubah orang akan tapi mengarahkan orang tetap engkau duduk di posisimu jadi pejabat ahli surga jadi orang kaya ahli surga melarat pun ahli surga gitu loh jadi yuk diarahkan seperti itu bukan harus ikut nanti terus ini seorang manajer sebuah perusahaan yang berjuang untuk islam kurut 4 bulan bubar jadi tolong ya agak lentur sedikit kita membaca sejarahnya se'elias se'elias sangat lembut wali besar dan termasuk karamatnya se'elias itu adalah dakwahnya jama'at tablek kemana-mana tapi tolong pengikut jama'at tablek harus faham bukan segedar ada namanya makgurut tertipu dengan kelompok nanti suatu ketika kita ingatkan jangan berbangga dengan kelompok artinya apa? sombong maksudnya jama'at jama'at kalau belum ikut jama'at belum benar kalau tidak ikut ini sudah masuk bakmakhur dengan kelompok tertipu dengan kelompok hati-hati itu juga membahayakan ini itulah yang bertanya dari Aceh anda perlu kerjasama dengan mereka mereka sangat kuat dalam berdakwah tapi sisi lain memang kepada para teman-teman saudara yang jama'at tablek tolong harus kembalilah kepada manjadnya Aceh Elis secara sesungguhnya Aceh Elis adalah wali besar punya karomat luar biasa berakidah maturidiyah dan juga faham fakir akidah asyari Ancha Channel 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 Channel Ancha Channel Channel Ancha Channel Channel Terima kasih.